Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi tutorial Cara melakukan uji OneWay Anova Menggunakan software Minitab Tentu langkah pertama yang kita lakukan adalah Input data terlebih dahulu OneWay Anova melibatkan satu variable bebas dan satu variable terikat Misalnya kita akan mengkomparasikan Apakah terdapat perbedaan prestasi antara mahasiswa dengan gaya belajar auditorial Visual dan kinesthetik Maka langkah yang pertama yang kita lakukan adalah Kita masukkan di kolom C1 Variable bebasnya atau X-nya Yaitu gaya belajar Kemudian C2 kita masukkan prestasi Kita ketahui bahwa gaya belajar ada auditory visual kinesthetik Maka kita masukkan disini gaya belajar Auditorial Sebanyak Sample Sample Atau mahasiswa dengan gaya belajar auditorial Misalnya ada 10 kita tinggal drag ke bawah sampai angka 10 Kemudian visual Pada gaya belajar visual Misalkan sampelnya terdapat 11 anak Maka kita drag dari angka 11 Sampai angka 21 Berikutnya gini estetik Semisal sampelnya terdiri dari 12 orang Maka kita drag sampai angka 33 Berikutnya kita masukkan prestasi siswa sesuai dengan gaya belajar yang ada di sebelah kirinya Jadi data yang pertama ini adalah prestasi siswa pertama dengan gaya belajar auditorial Misalkan 5 Berikutnya 6, 7 Ini sesuai dengan data yang Anda dapatkan melalui tes Kemudian visual Setelah selesai Anda input data Langkah berikutnya silahkan di klik start Kemudian sorot ANOVA Pada dasarnya disini ada banyak uji one way Bisa menggunakan Namun general linear model menghasilkan Keluaran uji lanjut pasca ANOVA yang lebih mudah untuk ditafsirkan Kita pilih general linear model Klik Berikutnya response itu adalah variable Y Atau variable yang dipengaruhi Dalam hal ini adalah prestasi belajar Kita klik double Kita klik ganda Kemudian model ini adalah variable bebas Atau variable X Variable yang mempengaruhi Yaitu gaya belajar Kita masukkan gaya belajar Selanjutnya Kita ketahui bahwa ANOVA hanya menghasilkan keputusan Yang menyimpulkan apakah ketiga kelompok populasi tersebut Sama atau berbeda Untuk mengetahui mana yang paling efektif Komparasi antar sub kelompok populasi Kita lakukan klik comparison Klik comparison Kemudian terms Kita masukkan variable bebasnya Yaitu gaya belajar Dan metodenya Silahkan dipilih 2K Atau Bonferroni juga bisa 2K juga bisa Bonferroni juga bisa Kemudian silahkan dipilih test Setelah dipastikan Dijentang 2K Kemudian test Lalu kita klik ok Ok kembali Nah ini adalah hasil uji OneWay ANOVA Menggunakan bantuan software Minitab Hasilnya cukup mudah untuk ditafsirkan Yaitu kita cukup melihat Nilai dari P value pada gaya belajar Dimana kita ketahui bahwa P value ini 0,000 Sehingga Angka P value ini kurang dari alpha Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak Jika H0 ditolak maka kesimpulannya adalah Prestasi belajar Seswa ataupun mahasiswa Menurut gaya belajarnya Berbeda Selanjutnya Untuk melihat Mana yang lebih baik Kita lihat hasil Fireways Comparison Di bawah Kita lihat Ini adalah komparasi Menggunakan uji 2K Antara gaya belajar auditorial Kinesetik dan Visual Auditorial Jika dibandingkan dengan kinesetik Kita melihat P value nya 0,0000 Sehingga Kurang dari alpha Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Prestasi belajar antara seswa auditorial Dan kinesetik tidak sama Untuk melihat Mana yang lebih baik Kita bisa melihat Different of means Atau Melihat rata Rata Keduanya Kita lihat rata-ratanya di atas Auditorial 5,7 Sementara Kinesetik 8,083 Sehingga dengan melihat Rata keduanya Bisa disimpulkan bahwa Prestasi belajar siswa dengan gaya belajar kinesetik Lebih baik daripada siswa dengan gaya belajar auditorial Begitu dan seterusnya untuk komparasi selanjutnya Mudah kan melakukan uji 1W ANUFA menggunakan Minitech? Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton